Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, bertemu Presiden UEA Mohamed Bin Zayed, MBZ, di Istana Al-Watan, Abu Dhabi pada 17 Juli 2024. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan pertemuan dilakukan dalam bentuk plenari. Masing-masing Presiden didampingi sejumlah menteri. Dari pihak Indonesia yang mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri PUPR, dan Menteri BUMN. Selain pertemuan bilateral dalam bentuk pleno, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan terbatas dengan Presiden MBZ. Dalam pertemuan terbatas, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Luar Negeri. Fokus pembicaraan adalah masalah kerja sama investasi. Beberapa hal menjadi fokus pembicaraan. Pertama, rencana kerja sama pembangunan Financial Center di IKN. Rencana kerja sama ini diwadahi dalam MOU yang ditanda tangani oleh Menteri PUPR dengan Dubai International Financial Center, DIF. Dan setelah penanda tanganan MOU ini tentunya akan diikuti oleh kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerja sama, Ujar Retno dalam keterangan pers dipantau dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 18 Juli 2024. Kedua, pembicaraan kerja sama pengembangan industri bahan baku nikel. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia memiliki stok nikel yang sangat besar. Indonesia juga telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel terutama baterai dan elektrik vehikel, EFE. Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mengajak UEA untuk melakukan investasi di bidang EFE dari hulu ke hilir. Sama dengan kerja sama untuk ISU IKN, untuk Financial Center, pembahasan kerja sama EFE ini akan diikuti dengan pembahasan yang lebih teknis antara tim dua negara, Terang Retno. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.